Warung Soto di Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Solo ini ditutup karena menjadi klaster baru COVID-19. Hingga sekarang sudah ada empat orang yang dinyatakan positif COVID-19 dari klaster Soto ini. Terungkapnya klaster ini berawal dari satu keluarga yang tinggal di keluruhan Mojo Songo yang akan tes swab secara mandiri. Tetapi terlebih dulu membeli Soto di warung ini. Ternyata hasil tes keluarga ini positif. Dari hasil ini, Dinas Kesehatan Kota Solo segera melakukan tracing. Sampai penelusuran ke warung Soto ini, termasuk terhadap penjual dan pembeli. Dari tracing diperoleh hasil, penjual Soto juga tertular. Kemudian, Dinas Kesehatan Solo melakukan tracing ke pembeli. Itu kan ceritanya kan ada masyarakat mau pereksa, mampir di situ, ternyata pereksa positif. Nah akhirnya kan kita trace nih, kita trace, kita testing, positif satu. Namun hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Solo belum berhasil menguak warung klaster Soto ini. Karena belum ada yang melapor meski sudah memberi pengumuman. Dari Solo, Septyantoro Ainews, melaporkan.